yo lo guys selamat datang di channel gue balik lagi sama gue Henry Elzaro di Henry Elzaro channel ya kali ini gue nggak tahu kenapa ya belakangan ini kalau malem gue ngantuk banget ya balik gauit di balik kerja tuh gue ngantuk banget jadi gue enggak sempet bikin video malem padahal biasanya enggak kayak gini gue nggak tahu kenapa mau lagi capek atau gimana ya makanya gue sekarang bikin video pagi nih baru mau berangkat kerja nih gue sempetin bikin video ini karena gue ada keresahan yang pengen gue omongin gitu sebelumnya sebelum melanjutin video ini jangan lupa di klik tombol like sama subscribe-nya dulu di bawah gue tunggu dari 3 2 1 oke thank you yang udah subscribe thank you yang udah like jangan lupa di share juga kalau ya menurut kalian video ini penting atau menarik gitu ya pembahasannya gitu gue mau bahas tentang yang lagi emang lagi rame dibicarakan ya tentang virus corona gitu virus corona yang sekarang udah masuk di Indonesia yang gue aneh ya yang gue aneh kan banyak gitu ya tempat-tempat wisata kota-kota wisata gitu yang 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 emang bolak-balik sering bolak-balik turis asing ya ya gitu yang 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 tersentuh langsung dengan luar gitu yang kemungkinan bisa tersentuh langsung dengan luar dan atau di kota-kota pinggiran gitu yang yang nempel tapi kenapa kenapa ya kenapa setelah dinyatakan Indonesia bebas virus corona belum terkena ya ternyata yang terkena duluan malah kota yang ada di tengah-tengah wilayah Indonesia gitu loh kenapa harus depok kota tercinta gua ya kenapa gue gak ngerti sih gue kayaknya depok emang pengen naik aja nih dari kemarin jadi bahan pembahasan mulu nih aduh ya karena gue tinggal di depok ya gue jadi merasakan secara gak langsung merasakan dampaknya juga gue apa ya gue kerusahaan gue nih bapak wali kota kita sendiri juga udah mengatakan menyatakan ya kalau yang pakai masker itu ini soal masker dulu nih ini pak masyarakat banyak yang merasa panik ya pak ya dengan virus corona ini pak ya aduh saya juga kaget mungkin pak bisa tadi kami eh sudah dikunjungi pak menteri kesehatan eh dan juga sekarang berkunjung pak gubernur eh harapan kami masyarakat tidak panik karena yang terinfeksi virus ini pun eh sudah membaik kondisinya dan eh dia terinfeksi bukan dari bukan dari Depok dari Jakarta dan ketika dia berobat di rumah sakit di Depok eh kita langsung eh apa ya pindahkan ke rumah sakit masker adalah yang mereka yang sedang sakit ya jangan kita memborok masker dan tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan ya dari sisi kondisi seperti itu kalau yang pakai masker itu orang yang sakit atau orang yang berinteraksi langsung dengan si penderita atau penyakit yang sakit gitu lah pokoknya lah nggak semuanya juga kalau yang sehat sama yang sehat berinteraksi nggak usah pakai masker juga iya apa ya ya udah gitu tolonglah tolong untuk pemerintah juga dikasih knowledge yang jelas tentang penyakit ini gitu ya ya gua rasa eh agak kurang sih sosialisasi soal penyakit ini tentang Corona ini karena di sekolah-sekolah sekolah 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 gua deh mewajibkan semua muridnya pakai masker boy itu apa ya kalau enggak kalau enggak ada masker enggak sekolah dulu deh aneh aja gitu udah gitu ditetapin maskernya harus masker yang nggak boleh masker kain masker yang lain-lain gitu harus masker yang sensi atau masker yang proper lah ibaratnya sedangkan ya sedangkan gua nyari udah berapa toko berapa alfamat berapa indomaret berapa apotik ya gua nyari itu masker kosong please dong orang Indonesia jangan lebay maksud gua enggak semua orang beli masker borong masker juga dan tiap hari pakai masker juga sekarang masker yang kemarin ada tetangga gua beli masker tuh 300.000 kalau nggak salah isinya lebih 50 piece 50 piece yaitu 3050 piece lo kalau satu anggota satu anggota keluarga ada tiga atau empat orang berarti berapa dong sebulan lu ngabisin buat di masker doang berapa Boy gila itu namanya enggak ramah lingkungan ah sama ya sama ya untuk penderita juga ya maksud gua eh dia tuh cuma sakit bukan yang gimana-gimana jadi enggak enggak perlu disolak maksudnya oke diisolasi cuma ya tetap diperlakukan sebagaimana lagi manusia aja gitu jangan dijauhin jangan diapain gitu untuk menderita yang sakit atau apa itu jadi kayak sekarang kayak dipulukurat orang batuk dikit dijauhin sekarang nih depok nih orang depok oh dari mana dari depok oh dijauhin ada meme-meme kayak gini gitu kan Aduh gua nggak nggak ngerti lagi deh maksud gua tolong berikan knowledge yang tepat dan akurat gitu untuk warga-warga kita di Indonesia ini karena kan pola pikirnya agak sedikit unik ya terlalu takut terlalu gitu lah pake di tv-nya dipasangin garis polisi itu kan dipasangin garis polisi rumahnya tuh sekarang maksud gua oke kita harus menjaga diri kita pertama menurut gua sendiri nih ya menurut gua sendiri jangan terlalu takut takut sama penyakit ya karena penyakit kan yang ngasih Allah ya yang ngasih Tuhan gitu jadi ya mau lo jaga segimanapun maksud gua mau lo takut segimanapun ya kalau udah kena ya kena aja gitu kayak Indonesia juga udah ngisolasi udah segala macem ditutup bandara segala macem orang ini udah ya gitulah diskriminasi segala macem tapi tetep aja udah kena makena aja nggak nggak nyangka juga yang terkena karena itu kan apa sih tahu gaet tahu guru dansa pokoknya ada beberapa versi yang gue denger sih katanya ya pokoknya habis kerja berinteraksi langsung ternyata yang yang ditemuin yaitu positif Corona gitu kan di Malaysia gitu ya yang gue aneh juga katanya sih apa ketika berangkat keluar dari Malaysia itu nggak diperiksa tapi ketika pulang yang diperiksa dan dan positif itu eh aneh juga kalau misalnya di positif berangkatnya diperiksa harusnya dilarang pergi lah kenapa tiba-tiba pas pulangnya baru ketahuan dia kena Corona gitu nah terus dia ketika balik kesini udah ketularan dan itu juga aneh juga ya ini kan lagi marak ya virus kayak gini kenapa ketika diperiksa ke rumah sakit nggak langsung ke detek kalau itu tuh Corona gitu jadikan di sempet dirawat dulu sempet ada suster yang ganti-gantian dulu sampai di curiga juga takutnya susternya yang ganti-gantian itu sampai 50 orang 70 orang gitu yang berinteraksi langsung dengan si penderita itu dicurigai kena juga itu kan karena beberapa katanya yang ikut sakit juga batuk pil gitu ya seperti kata Om Deddy ya Om Deddy juga akan ngomong sebenarnya flu biasa pun udah banyak memakan korban gitu flu biasa juga udah lebih banyak dari Corona memakan korbannya bisa puluhan ribu orang meninggal karena flu biasa itu sebenarnya nggak nggak seterlalu berlebihan juga menghadapi Corona ini kayak zaman dulu ada SARS ada antraks ada apalah virus-virus yang nggak jelas gitu datengnya tiba-tiba itu nanti hilang aja gitu entah ada percobaan ya katanya senjata biologis atau gimana ya kunus cuma ya kita sebaiknya menurut gua eh jangan terlalu panik jangan terlalu takut jangan terlalu berlebihan menghadapi suatu masalah ya mencari informasi itu harus dengan detail gitu jangan setengah-setengah sehingga bisa merugikan orang lain juga kalau informasinya setengah-setengah makanya harus detail sama kita juga harus lebih menjaga diri kita sendiri ya kayak daya tahan tubuh multivitamin itu diminum terus banyak minum air putih jaga pola makan pola tidur untuk menjaga kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh kita sendiri biar nggak kena penyakit yang aneh-aneh gitu jadi ya 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 mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya dan enggak ada lagi yang tertular nggak meluas lagi dan katanya juga yang terkena penyakit itu si penderita itu sekarang keandangnya mulai membaik Alhamdulillah ya semoga bisa disembuhkan dan di luar itu juga katanya juga udah banyak yang sembuh gitu dari penyakit ini jadi nggak nggak usah terlalu khawatir buat kalian semua jaga kesehatan kalian masing-masing jaga pola makan pola tidur minum multivitamin kalau perlu eh tetep seperti biasa aja jangan terlalu berlebihan mengalami masalah ya nggak usah ngeborong masker juga karena tuh barang semakin langka tenter mas malah ada yang memanfaatkan situasi kemarin gue beli masker seribuan akhirnya gue nemu nih kemarin masker seribuan dijual 7000 coba yang biasa masih seribu nih 27.000 gila terlalu lama-lama masker selembar 100.000 gak kira langka eh Indonesia Indonesia ya udah paling gue mau ngomongin itu aja sih mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat aja nggak ada yang sakit kalau yang udah sakit semoga disembuhkan eh yang yang udah sembuh yang udah sehat semoga kita disehatkan terus ya kita sering-sering berdoa aja paling itu aja jangan lupa di like comment subscribe segitu aja video gua kurang lebihnya mohon maaf dan gue Indra pamit sub indo by broth3rmax